Kau yang mengerti keberadaan kami Tuhan Biarkan kerinduan kami yang Kau lihat Karena ada banyak hal Yang kami masih terus harus belajar Terutama berhubungan dengan Engkau secara pribadi Tuhan Hamba berdoa dalam nama Yesus Biarkan kerinduan hati kami Itu lebih muncul jauh Daripada kesangkupan kami Untuk mengenali Engkau secara pribadi Tapi hamba berdoa Engkau didik kami Engkau ajari kami Tuhan Sungguh Engkau seorang kaunselor Yang sempurna Buat kami Ada Tuhan di tengah-tengah kita Buka hatimu saja bagi dia Buka hatimu saja bagi dia Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Biar kemuliaan hanya jadi milikmu saja Yang percaya berkata Amin Amin Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Terima kasih buat semua respon Anda yang luar biasa Besok masih ada satu hari Kalau masih ada yang ingin Berbagi dengan orang-orang Jakarta Yang di jalan-jalan Mari kita berkati kota ini Dan kita percaya Ini jadi sebuah bagian awal Dari kegerakan Tuhan Buat bangsa Dan negara kita Amin Saudara Keliatannya ini hal yang sederhana Keliatannya ini hal yang sepele Tapi percayalah Alkitab berkata Jangan kamu kalahkan kejahatan dengan kejahatan Kalahkan kejahatan dengan kebaikan Dan Alkitab berkata Allah itu baik God is good Tuhan itu baik Dan kita adalah umatnya Dan kita menyatakan kebaikan Tuhan Buat semua orang Ingat besok adalah waktu Dimana blood moon Akan berlangsung Dan besok Sekali lagi saya berkata Kita akan mulai doa Jam 4 sore Saya tahu beberapa teman sulit Tapi saya meminta Mengusahakanlah Usahakanlah The best yang Anda bisa Jam 4 kita akan mulai Dan kemudian kita akan doa Lalu kemudian setelah itu Akan kita sambung dengan Ferman Tuhan Saudara sekalian Sekarang saya mau ajak Anda belajar Lagi tentang yang namanya Sebuah perubahan Orang Kristen yang tidak siap Dengan perubahan Sebetulnya dia akan mengalami Kesulitan Dalam hidupnya Nanti bergerak Bersama dengan Tuhan Ingat kemarin Tuhan mengatakan bahwa Dia suka umat yang bergerak Bersama-sama dengan dia Dan setiap pergerakan itu Di dalamnya ada perubahan Karena itu kalau kita tidak menyiapkan diri Untuk jadi umat yang mudah Dan sedia diajak Berubah dan bergerak oleh Tuhan Ujungnya kita yang mengalami akan Persoalan itu sendiri Saudara sejak kami memulai sebuah gereja Bahkan jauh sebelum itu Ada seorang bapak Seorang anak Tuhan Yang dengan setia Mendampingi saya Membantu saya Dan dia orang yang setia Sekarang sudah dipanggil pulang Dan beliau ini Punya keahlian yang luar biasa Yang mungkin sekarang Orang-orang Indonesia Atau orang-orang kita Susah untuk punya itu Dia punya kemampuan menulis Dengan sangat bagus Dan indah Dan rapinya luar biasa Saya tidak tahu sekolah sekarang Diajari tidak sih Dulu waktu zaman saya sekolah Diajari menulis Apa itu Halus ya Menulis halus Sekarang kasar semua Bukan dokter Tulisannya sudah tidak karo-karuan Seperti dokter Tapi dulu diajari menulis halus Dan beliau ini Orang yang hebat sekali Nah pada waktu gereja dimulai Dia bergabung Dan kemudian dia berkata Pak Saya ingin membantu Di administrasinya Saya bilang boleh Karena tidak ada Orang lain yang membantu Dan beliau menawarkan diri Untuk membantu Maka mulailah ketika kita menginjil Saya masih ingat Kita membuat akan Baptisan yang pertama Dan karena kolam baptis Kita tidak punya Gerija Gedung gereja Kita tidak punya Akhirnya kita buat Di sungai Kalau Anda tahu Di kota Ungaran Semarang Ke arah selatan Kira-kira 25 km Itu ada Bukit doa Dan di bawahnya itu Ada sungai Nah sungai Kalau Anda tahu Di Jawa Sudah bukan sungai yang bersih Kalau saudara Pergi ke Kemarin saya pergi Ke Raja Ampat Wih Kalau Anda lihat Itu Apa ya Laut yang tenang Dan air yang jernih Dengan Dengan apa itu Dengan Segala macam Ikan yang luar biasa Nah itu Saya masih ingat Sungainya Kotornya luar biasa Karena orang Ambil air Untuk masak Waktu itu juga Di situ Orang buang kotoran Juga di situ Buang sampah Di situ Pokoknya itulah Sumber segala macam Dan segala sesuatunya Dan saya masih ingat Waktu baptisan itu Ada kira-kira mungkin Saya lupa Si 15 orang Atau berapa ya Dan Saya masih ingat Kami cari Tempat yang Paling dalam Untuk kita Membaptis Tapi saya Kirim Tim pengintai Di ujung Sebelah sana Dari mana Arah Arus sungai Itu datang Sebab Dia harus Mengintai Dengan benar Dia harus Melototin Semua yang lewat Di depannya Karena nanti Akan sampai Kepada kami Yang tidak tahu Biarlah tidak tahu Yang tahu Biarlah Anda tahu Nanti kalau dia Sudah lihat sesuatu Dia berkata Awas Awas Kami berhenti Baptisan ditunda Semua diam Freeze Tidak boleh bergerak Sampai Rombongan ini Lewat Tidak boleh Gerak Kalau Anda Bergerak Atau kesentuh itu Seperti ranjau Pecah Nah kalau Pecah Nyebar Kalau nyebar Masalah Jadi Semua diam Kemudian lewat Di depan saya Silahkan Tenang Harus tenang Selesai Dia beri kode Aman Baptisan dimulai Nanti begitu Mulai lagi Kita berkata Gimana Aman lagi Masuk lagi Begitu Mulai ketiga Saya tanya Siap Bahaya Menepi Semua Wah ternyata Rombongan besar Lewat Kita harus Menepi Semua Itu saya masih ingat Pengalaman pertama Baptisan Gerija kami Nah begitu Setelah saya Di baptis Kita meminta Data mereka Nah kemudian Staff saya Inilah Yang berperan Jadi dia punya Buku besar Benar-benar Gedik bukunya Dan dia tulis Dengan Dengan Tangan Satu persatu Dengan tinta Satu persatu Namanya dia tulis Rapi sekali Lalu kemudian Ada nama Alama Tempat tanggal Lahir Dan sebagainya Terus di sampingnya Ditempel foto Dari yang bersangkutan Dan itu Berlangsung Beberapa saat Sampai kemudian Datanglah yang namanya Komputer Dan jumlah kami Sebetulnya Makin lama Makin bertambah Jumlah baptisan Makin lama Makin bertambah Lalu saya berkata Pak Bagaimana Bagaimana Kalau data itu Kita pindah Di komputer Daripada Di buku ini Dan beliau Berkata Maaf Pak Saya gak ngerti Soal komputer Hari ini Ada orang ya Kalau diajari Saya gak tahu Saya gak tahu Itu orang Tidak mau berubah Karena untuk Sebuah perubahan Dari tidak tahu Menjadi tahu Sebetulnya Itu butuh Sebuah upaya Tapi seringkali Kita mikir pun Tidak mau Saudara Kalau anda Mulai punya Kecenderungan Seperti itu Terhadap hal Yang tidak anda Kuasai Dan anda Itu sesuatu Yang baru Yang kau berkata Saya gak Saya gak Bukan dengan saya Sebetulnya Itu gejala awal Dalammu Sudah ingin Yang settle Dan tidak mau Lagi dengan Yang berubah Saudara Satu hari Terjadilah Dia mencoba Ngelembur Karena waktu itu Baptisan makin banyak Dan Dia bawa pulang Ke rumah Besok paginya Memang dia mau Bawa ke kantor Dan hari itu Keantara jarak rumah Dengan kantor Tidak terlalu jauh Dia memutuskan Jalan kaki Dan di tengah jalan Mendadak Cuaca berubah Mendung Di atas Kota kami Dan dalam Waktu singkat Berubah Jadi hujan Yang lebat Dan ketika itu Hujan yang lebat Dia tidak Siap payung Tidak ada Jas hujan Dia coba Sembunyikan Akan Buku besar ini Tapi hujan Terlalu lebat Dan Kena ke buku itu Dan isinya Ketika sampai Di kantor Mau Dibuka Saja Susah Dan ketika Dibuka Seluruhnya Basah Tintanya Sudah Nyampur Semua Foto-fotonya Sudah Lengket Sana-sini Dan Hilanglah Data Yang Beberapa Waktu Dia tulis Satu persatu Dan di dalam Keadaan Seperti itu Bukan karena Kejam Saudara Tapi tidak Mungkin Saya minta Beliau Beli buku Yang gede lagi Ulangi pak Tulis ulang Seandainya Datanya ada Saya Tidak mungkin Karena Tidak akan Tahan Maka Dengan Terpaksa Sebuah Kesetiaan Tidak Berarti Bahwa Posisi Bisa Dipertahankan Dan Muncullah Harus Masuk Satu Staff Yang Baru Yang Tadinya Juga Tidak Tahu Komputer Tapi Apa Yang Kita Tidak Tahu Dia Belajar Itu Bedanya Yang Satu Beberapa Kali Saya Coba Bicara Pak Ini Ada Komputer Ya Tapi Bukan Saya Yang Lain Saja Dan Dia Tidak Tahu Penolakan Itu Sebetulnya Adalah Penolakan Terhadap Sebuah Masa Depan Dan Bergeser Memang Peran Yang Tiba-tiba Hilang Baru Dia Sadari Ketika Dia Berkata Jangan Ngomong Komputer Dengan Saya Saya Nggak Bisa Saya Nggak Bisa Lalu Kemudian Tiba-tiba Diambil Alih Dan Dalam Waktu Hitungan Sangat Singkat Semua Data Kami Bisa Simpan Dengan Lebih Baik Dan Tiba-tiba Dia Sadar Dia Kehilangan Akan Posisinya Saudara Sekalian Untuk Orang Berubah Sebetulnya Saya Berkata Jujur Jarang Yang Happy Dengan Perubahan Sebab Di dalam Perubahan Itu Dituntut Untuk Kita Belajar Dan Meninggalkan Sona Nyaman Kita Tiba-tiba Kita Harus Dibawa Ke Sebuah Sona Yang Lain Yang Tidak Pernah Kita Bersentuhan Dengan Itu Tapi Kalau Saudara Ingin Jalan Dengan Tuhan Masuk Dalam Kegerakan Yang Ajaib Tidak Ada Pilihan Mari Berubah Dan Terus Belajar Amen Sekarang Mari Kita Lihat Roma Fasal 12 Lihat Pada Ayat Yang Kedua Roma Fasal Yang Kedua Belas Lihat Pada Ayat Yang Kedua Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Kalau Saudara Punya Alkitab The Message Kalimatnya Bagus Sekali Saya Baca Buat Saudara Don't Become So Well Adjusted To Your Culture That You Fit Into It Without Even Thinking Dia Berkata Begini Jangan Terlalu Cocok Well Adjusted Cocok Sekali Dengan Budaya Yang Dimana Kamu Sungguh Sungguh Fit Yang Bahkan Without Even Thinking Tanpa Mikir Saudara Kalau Anda Ini Sudah Disodori Sesuatu Yang Membuat Anda Mikir Anda Tidak Mau Itu Sudah Warning Pertama Ini Loh Ada Fitur Fitur Sudah Tidak Saya Mikir Aku Tidak Mau Mikir Anda Sedang Tidak Mau Berubah Tidak Berarti Yang Semua Disodorkan Kita Pikir Tetapi Kalau Ada Hal Hal Yang Bagi Anda Itu Bukan Sesuatu Yang Kau Kuasai Tapi Kau Males Males Berkata Saya Tidak Mau Mikir Itu Sebuah Peringatan Bahwa Perubahan Sedang Berhenti Dalam Hidup Tidak Urusannya Tidak Mau Berubah Dengan Tuhan Sebab Tuhan selalu bergerak Amen saudara Tuhan selalu bergerak Dan dikatakan You will be changed From the inside out Kamu akan diubah dari dalam ke luar Perubahan Tuhan itu Selalu dimulai Dari dalam Kemudian Alkitab berkata Paulus mengatakan Readily recognize what he wants From you And quickly respond to it Siap untuk mengenali Apa yang dia mau daripadamu Dan dengan cepat Respon itu Jangan pernah Menolak untuk sesuatu Yang baru Hanya karena anda dan saya Males mikir Ada orang kadang-kadang berkata Saya gak mau mikir Saya gak mau mikir Menurut saya Itu sebuah penghinaan Terhadap karunia Tuhan Dan berkat Tuhan Karena otak Tuhan yang beri Yang tidak boleh adalah Pikiran kita ini Beruntak terhadap Cara berpikir Tuhan Karena ada perintah Kasih Tuhan Juga dengan segenap Akal budimu Tapi orang yang tidak Mau berubah Dia berkata Wah ini susah ini Saya gak biasa Saya gak mau mikir Itu sebuah tanda Sedang terjadi Sebuah kemandekan Dalam dirimu Dan anak kita berkata Semua fokus kita Arain ke Tuhan Siap untuk ngerti Apa yang dia mau Dan Tuhan akan Merubah hidupmu Dia berkata Unlike the culture Around you Always dragging you down To its level of immaturity Dikatakan beda Dengan budaya Dengan kebiasaan di sekitarmu Yang selalu menarik engkau turun Ke level ketidak dewasaan Paulus mengatakan God Bring the best out of you Tuhan mengeluarkan Mengungkapkan Mengambil Menyatakan Yang terbaik Keluar dari hidupmu Develop Will form maturity In you Sebuah bentuk Kedewasaan Di dalam kamu Mengapa harus berubah Karena perubahan itu Menunjukkan akan Makin dewasanya kita Dan sekali lagi Kalau saudara Sudah mulai Males Untuk mikir Wah ini susah Ini gak bisa lah Bukan saya Orang lain Orang lain Orang lain Anda sedang Menolak Sebuah perubahan Sebab Bentuk Daripada Kemandekan Adalah Tidak usah Dipikirin Keliatannya Beriman Tapi Sebagian besar Orang yang ngomong Begitu Sedang apatis Saya merenungkan Ini Cukup lama Tentang perubahan Karena dalam hati saya Setiap kali Saya berdoa Tuhan Aku tidak ingin Jadi orang yang Tidak mau berubah Saya mengerti Secara manusia Secara Nature kita Semakin bertambah Umur Orang semakin Tidak ingin berubah Semakin bertambah Umur Apalagi ketika Hidupmu Mulai mapan Orang cenderung Berkata Ya sudah lah Di sini saja Lalu kemudian Kita bungkus Dengan kalimat-kalimat Yang kelihatannya Rohani Untuk Membenarkan Bahwa kita Memang Tidak usah Berubah Tapi saya melihat Itu sesuatu Yang mengerikan Dan itu Sebuah Tipu daya Iblis Yang juga Sangat mengerikan Sudara Saya merenung Saya bertanya Tuhan Sebetulnya Apa sih Yang membuat Orang itu Sulit berubah Apa yang Membuat Seseorang itu Seperti berkata Aku gak usah Berubah Dan tiba-tiba Saya sadar Saya temukan Minimal ada Tiga hal Yang saya Mau bagi Pada hari ini Sudara Bantu doa ya Hari Kamis Ini jam Tiga sore Saya akan mulai Membuka Sebuah Pembekalan Dua tentara Yang akan dikirim Keluar pulau Dari Jawa Tengah Saya kaget Karena komandannya Orang yang Berfikir Sangat terbuka Dia berkata Pak Ini untuk Pertama kali Kami akan buat Tadinya Dia hanya Berfikir Untuk yang Kristen Tolong dibina Tapi jumlah Tentara Yang akan dikirim Yang Kristen Hanya 15 Dari 450 Dan Waktu mereka Melihat Cara kita Menghandle Tentara-tentara Ini Komandannya Terbuka Terbuka sekali Pikirannya Hebat sekali Dan akhirnya Tadi sudah Disepakati Hari Kamis Jam Tiga Sore Kita akan Mulai Saya akan Membicara Pertama Membuka Kepada Mereka Bantu Doa Dalam Satu Bulan Ini akan Jadi Sebuah Sesuatu Acara Yang akan Berbeda Yang Mengubah Luar Biasa Saya Percaya Saya punya Iman Ini Sebuah Pintu Yang Ajaib Yang Sedang Tuhan Buka Di Tengah Tengah Kita Nah Ketika Saya Merenungkan Sebuah Perubahan Apa Yang Membuat Orang Sebetulnya Tidak Berubah Sebenarnya Yang Pertama Yang Harus Anda Perhatikan Tadi Yang Roma Katakan Itu Ada Satu Culture Budaya Yang Munculnya Bentuknya Sebuah Opini Nah Ketika Sebuah Opini Dimunculkan Ternyata Saudara Sebagian Besar Yang Namanya Manusia Itu Masuk Dalam Golongan Follower Pengikut Ya Tadi Tidak Pengen Mikir Ngomongnya Gimana Oke Ikut Anda Bisa Bayangkan Kota Yerusalem Dalam Satu Hari Mereka Mengambil Daun Palem Membentangkan Kain Di Depannya Menyambut Yesus Dengan Bersorak Hosana Hosana Dalam Sekejap Kota Yang Sama Berteriak Salipkan Dia Coba Anda Renungkan Bukankah Sebagian Besar Manusia Disitu Hanya Ngikut Dan Ngikut Ini Sebetulnya Menciptakan Sebuah Opini Yang Luar Biasa Makanya Kalau Anda Melihat Di Negara Demokrasi Di Amerika Even Di Indonesia Jago Jago Kampanye Itu Luar Biasa Bagaimana Bisa Mempengaruhi Mindset Orang Ngikut Apa Yang Dia Mau Dan Menciptakan Sebuah Opini Yang Luar Biasa Dan Begitu Susah Merupakan Opini Masyarakat Susah Dirubah Makanya Alkitab Berkata Jangan Kamu Fit In Cocokkan Dirimu Masuk Dalam Culture Yang Seperti Itu Yang Hanya Membawa Anda Turun Ke Bawah Siapa yang Ingin Sebetulnya Jadi Orang-orang Yang Di Atas Dan Bukan Di Bawah Angkat Tangan Saudara Kalau Kalau Anda Tidak Bisa Menang Melawan Sebuah Pandangan Manusia Tentang Apapun Dan Anda Tidak Berani Berkata Kebenarannya Berkata Seperti Ini Itu Tidak Akan Terjadi Saya Diberkati Dengan Sebuah Cerita Tentang Seorang Bernama Josh Densik Josh Densik Adalah Seorang Mahasiswa Dan Dia Mengambil Jurusan Matematika Dia Anak Yang Keliatannya Biasa Biasa Satu Hari Dia Terlambat Bangun Untuk Dia Pergi Ke Kampus Dan Kuliah Dia Terlambat Bangun Dan Dia Lihat Jamnya Dia Kaget Sekali Dia Berkata Aduh Aku Pasti Terlambat Ini Karena Sudah Lama Sekali Terlambat Tapi Dia Bertekad Dia Bergegas Ganti Pakaian Dia Sambar Tasnya Dia Kejar Bus Sampai Di kampus Dia Lari Dalam Kelas Dan Seperti Yang Dia Duga Keterlambatan Lebih Dari Satu Jam Yang Terjadi Itu Akhirnya Membuat Kelasnya Sudah Bubar Dan Pelajarannya Sudah Selesai Dia Masuk Di Kelasnya Kelas Guru Matematika Itu Sudah Tidak Ada Satupun Dosennya Tidak Ada Murid-muridnya Tidak Ada Joss Joss Jensik Ketika Dia Masuk Di Kelas Dan Melihat Kelasnya Kosong Tidak Langsung Pulang Dia Melihat Akan Papan Tulis Di Depan Dan Dia Menemukan Dua Soal Ditulis Oleh Dosennya Dan Joss Berfikir Ini Merupakan Dua PR Yang Harus Dikerjakan Oleh Mahasiswa Maka Dia Ambil Bukunya Dia Tulis Akan Dua Soal Matematika Yang Ditaruh Di Papan Tulis Itu Dan Dia Mengerti Dosen Ini Biasanya Memberi Waktu Satu Minggu Untuk Murid-muridnya Mengumpulkan Akan Pekerjaan Rumah Itu Akhirnya Dia Pulang Ke Rumah Dan Hari Itu Dia Iseng Dia Lihat Akan Dua Soal Matematika Yang Dia Pikir Ini Merupakan PR Yang Kami Harus Lakukan Kerjakan Dan Ketika Dia Mulai Mencoba Mengerjakan Akan Ulangan Atau Maaf Soal Itu Dia Sadar Dia Kaget Ini Merupakan Sebuah Soal Yang Tersulit Yang Pernah Dia Hadapi Dan Butuh Waktu Tiga Hari Untuk Memecahkan Soal Yang Pertama Dan Kemudian Dia Coba Soal Kedua Sampai Hari Dimana Satu Minggu Berlalu Dia Gagal Memecahkan Yang Kedua Dan Akhirnya Apa Yang Dia Buat Dia Ambil Kertas Yang Dia Buat Dan Bawahnya Dia Tulis Memo Dia Berkata Maafkan Saya Dosen Saya Sudah Mencoba Tapi Hanya Ada Satu Yang Saya Bisa Pecahkan Dan Selesaikan Dia Datang Ke Kampus Dia Cari Dosennya Lihat Di ruangannya Dia Tidak Ada Dosennya Karena Dia Harus Kuliah Lain Dia Taruh Di Atas Meja Daripada Dosennya Dan Dan Beberapa Saat Kemudian Dosennya Panggil Dia Cari Dia Sampai Beberapa Orang Heran Dia Berkata Kenapa Kamu Dicari Dosen Kita Wah Tidak Tau Tapi Aku Sudah Mencoba Untuk Buat PR Mereka Tanya PR Apa Kan Ada PR Dua Yang Mana Bingung Teman Temannya Lalu Kemudian Dia Cari Lagi Dosennya Dan Dosennya Berkata Josh Apakah Kamu Yang Buat Soal Ini Iya Maaf Aku Tidak Bisa Yang Nomor Dua Tidak Cukup Waktu Buat Aku Sudah Aku Coba Yang Dua Lebih Sulit Dari Yang Pertama Jadi Aku Hanya Mencoba Nyelesaikan Yang Pertama Itu Pun Aku Tidak Yakin Bener Atau Tidak Lalu Dosanya Tanya Mengapa Kamu Selesaikan Dua Soal Ini Mengapa Kamu Kerjakan Loh Kok Aneh Pertanyaannya Minggu Lalu Aku Terlambat Bangun Aku Terlambat Masuk Kelas Anda Saya Masuk Kemari Semua Sudah Kosong Saya Lihat Dua Soal Di Papan Tulis Jelas Saya Berpikir Ini PR Buat Kami Itulah Sebabnya Saya Berikan Ke Anda Hanya Maaf Cuman Satu Yang Saya Bisa Buat Dosanya Berkata Siapa Yang Bilang Dua Soal Itu PR Loh Saya Pikir Itu PR Lalu Apa Dosanya Berkata Begini Kamu Tahu Tidak Itu Merupakan Dua Soal Matematika Tersulit Di Dunia Yang Sampai Hari Ini Belum Ada Satu Profesor Pun Yang Bisa Memecahkan Soal Itu Dan Kamu Memecahkan Satu Di Antaranya Josh Densick Sekarang Adalah Profesor Di Stanford University Coba Anda Renungkan Cerita Seandainya Dia Tidak Datang Terlambat Seandainya Dia Datang Bahkan Lebih Awal Duduk Di Kelas Bersama Sama Dengan Teman Temannya Kira-kira Dia Buat Tidak Dua Soal Itu Tidak Kenapa Tidak Dibuat Satu Memang Bukan PR Dan Tidak Usah Dibuat Tapi Yang Kedua Dia Akan Percaya Sebab Hari Itu Dosenya Mengatakan Inilah Dua Soal Matematika Tersulit Di Dunia Dan Belum Ada Satu Profesor Pun Yang Berhasil Memecahkan Satu Di Antara Dua Ini Maka Kalau Dia Duduk Disitu Dan Dia Mendengar Opini Dari Dosennya Yang Diaminkan Seluruh Kelas Dia Juga Akan Percaya Buat Apa Dicoba Karena Tidak Ada Orang Hebat Yang Bisa Memecahkannya Anda Nanggep Mas Seringkali Apa Yang Orang Katakan Itu Sudah Menjadi Sebuah Kebenaran Buat Banyak Orang Dan Orang Akan Berkata Yalah Setuju Saja Pokoknya Sepakat Saja Tidak Usah Mikir Sepakat Pokoknya Dan Disitu Orang Tidak Akan Pernah Berubah Anda Tau Ada Cerita Konyol Saya Harap Anda Sudah Masih Ingat Cerita Itu Ada Ada kakek Dan nenek Punya Keledai Dan Satu hari Mereka berdua Memutuskan Untuk Mengenang Masa-masa Honeymoon Mereka Sekarang Lagi Tidak ada Honeymoon Bloodmoon Adanya Saudara Jadi Besok Jampat Oh Pak Besok Hari Ulang tahun Pernikahan Saya Well Ditunda Lusa Saja Honeymoon Besok Blood Moon Saudara Sehari Itu Kakek Dan nenek Ini Berkata Ayo Kita Pergi Ketempat Tempat Yang Dulu Kita Kunjungi Lalu Dengan Mesra Sekali Mereka Naik Di Atas Kledai Mereka Kledai Umurnya Sebaya Dengan Yang Nunggangi Dan Kledainya Jalan Pelan Pelan Dengan Dua Orang Kakek Dan Nenek Di Atasnya Begitu Dia Keluar Orang Orang Berkata Begini Sudah Tua Tidak Tahu Mengasihi Binatangnya Yang Setia Kledai Tua Dinaikin Dua Orang Memang Kakeknya Kurus Neneknya Gendut Itu Tahu Enggak Beratnya Seperti Apa Dasar Ada Gambarnya Luar Biasa Biasa Nah Anda Lihat Itu Yang Sebelah Sini Lalu Kakeknya Berkata Begini Wah Iya Janganlah Kita Jangan Seperti itu Kasian Kledai Ini Lalu Istrinya Berkata Sayangku Kamu Saja Yang Naik Kan Umur Umur Lebih Tua Aku Lebih Muda Kamu Lebih Kurus Aku Lebih Gendut Jadi Dia Berkata Kamu Yang Naik Aku Jalan Di Samping mu Nah Lakinya Berkata Oke Bukan Ladies First Men First Kali Ini Kalau Yusuf Dan Maria Kan Yusuf Yang Berjalan Ini Yusuf Rada Aneh Dia Di Atas Kledai Dan Istrinya Berjalan Lewat Satu Gerombolan Orang Orang Berkata Begini Ini Laki Tidak Tahu Menghormati Wanita Ini Seperti Zaman Feodal Laki Begini Tidak Tahu Diri Istrinya Suruh Jalan Dia Enak Enak Naik Emang Mentang Mentang Sudah Tua Kayak Begitu Dia Tidak Tahu Menghormati Wanita Merah Telinganya Dan Berkata Begini Istriku Betul Juga Kata Orang Itu Aku Tidak Tahu Diri Kalau Cerita Natalkan Yusuf Dan Maria Maria Yang Nunggang Kledai Masa Yusuf Nunggang Kledai Jadi Herodes Dong Aku Kalau Begitu Oke Oke Kamu Yang Naik Gantian Saudara Istrinya Naik Lakinya Di sebelahnya Nuntun Wah Ini cocok ya Kita Seperti cerita Natal Yusuf Dan Maria Bedanya Kamu Tidak Mengandung Cuma Hanya Gendut Saja Hatanya Tapi Kemudian Orang Orang Dalam Tempat Lain Ketika Melihat Itu Berkata Begini Ini Laki Bego Banget Ya Diinjak Injak Harga Dirinya Oleh Istrinya Ini Istrinya Model Abad 21 Lakinya Dianggap Apa Sudah Kerja Sudah Segala Macem Suruh Jalan Laki Laki Sudah Tua Kalau Mati Gimana Istri Benar Benar Istri Mengerikan Sekali Dia Nanti Saya Bila Anak Jujur Saya Jangan Kawin Sama Perempuan Kayak Begini Lo Cepat Mati Benar Ditindas Sama Istrinya Istrinya Berkata Sayang Omongan Mereka Benar Terus Gimana Sudahlah Kita Jalan Sama Sama Bertiga Saja Dua Duanya Turun Keledainya Di Sampingnya Jalan Sudara Ketemu Rombongan Orang Lain Berkata Begini Memang Suami Istri Ini Aneh Punya Keledai Tidak Tahu Menungganginya Buat Apa Pelihara Keledai Kalau Dipakai Hanya Jalan Seperti Ini Untuk Apa Nuntun Keledai Kalau Tidak Ditunggangi Dasar Orang Tua Anda Anda Ikuti Yang Mana Ngerti Sudara Ini Persoalan Dalam Kehidupan Kita Kita Sudah Berhubungan Dengan Masyarakat Sekitar Kita Begitu Banyak Kita Berurusan Dengan Manusia Begitu Banyak Yang Punya Pandangan Yang Berbeda Orang Yang Tidak Mau Berubah Yang Pertama Oleh Karena Opini Orang Lain Sudah Mempengaruhi Hidupnya Sehingga Dia Berkata Aku Tidak Perlu Berubah Lagi Dan Saya Mau Beritahu Sudara Itu Sebuah Warning Anda Tidak Akan Pernah Bisa Bergerak Dengan Tuhan Yang Kedua Mengapa Orang Tidak Mau Berubah Sebetulnya Adalah Kebodohan Yang Bercampur Dengan Kesombongan Kalau Itu Sudah Masuk Ke Hidup Kita Yang Namanya Kebodohan Campur Dengan Kesombongan Maka Munculnya Adalah Sebuah Kebenaran Diri Sendiri Yang Mengerikannya Luar Biasa Orang Yang Tidak Mau Berubah Merasa Aku Tidak Perlu Berubah Tapi Sebetulnya Itu Adalah Kebodohan Yang Bercampur Dengan Kesombongan Sebab Ketika Orang Itu Mulai Memutuskan Untuk Berubah Dia Harus Mulai Belajar Kalau Dia Mulai Belajar Dia Seperti Duduk Di Bawah Lagi Dan Banyak Orang Berkata Gue Sudah Hebat Sebetulnya Itu Sombong Yang Bercampur Dengan Kebodohan Coba Lihat Amsal Fasal 17 Ayat Yang Kedua Amsal Fasal 17 Ayat Yang Kedua Belas Ini Alkitab Yang Ngomong Lebih Baik Berjumpa Dengan Beruang Betina Yang Kehilangan Anak Anda Tahu Beruang Betina Kehilangan Anak Saya Belum Tahu Saudara Tapi Konon Katanya Mengerikan Oh Saya Tahu Pak Lebih Baik Berjumpa Dengan Beruang Betina Yang Kehilangan Anak Daripada Dengan Orang Bebal Dengan Kebodohannya Saya Dulu Sering Berguro Dengan Teman Saya Bulisa Mungkin Lebih Sering Ketemu Dengan Beliau Namanya Pak Gaspar Pegang Sekolah Panti Asuhan Dan Anak Anaknya Sekolah Di Alpha Omega Dulu Dulu Kami Bergurau Dulu Kami Berdua Belum Kawin Jadi Kita Sering Makan Bareng Kalau Lihat Perempuan Galak Beliau Memberi Isilah Wah Dia Ngomong Sama Saya Bisik Sama Saya Ini SBB Apa Singa Betina Beranak Tapi Alkitab Punya Sebuah Ayat Yang Aneh Yang Kita Saya Mau Baca Lagi Lebih Baik Berjumpa Dengan Beruang Betina Yang Kehilangan Anak Lebih Baik Jadi Artinya Sudah Hidup Mati Atau Hidup Jelas Disitu Daripada Ketemu Dengan Orang Bebal Dengan Kebodohannya Kata Bebal Disitu Ada Unsur Sombong Bodoh Ngotot Maunya Sendiri Dan Tolol Rupanya Ketemu Yang Itu Lebih Mengerikan Kenapa Matinya Pelan Pelan Kalau Beruang Betina Kehilangan Anak Anda Langsung Dicabik Langsung Masuk Firdaus Ketemu Orang Goblok Sombong Ngotot Berubah Anda Kumpul Dengan Dia Itu Ada Lagunya Killing Killing Me Softly Saya Mau Ada Cerita Lagi Buat Saudara Saya Hari Ini Murah Hati Memberi Banyak Cerita Kepada Anda Besok Anda Beri Dor Peras Lebih Banyak Lagi Karena Kita Mungkin ini 2 juta orang, thank you buat ini harusnya segini saudara, untuk 2 juta mantap, oke tidak ada paksaan hanya himbauan tapi saya beri anda sebuah kesaksian ada dua orang bertemu yang satu orang pinter, yang satu orang guoblok dan sombong dan tolol dan ngotot dan tadi begitu mereka membahas soal hitung-hitungan yang seorang yang pinter berkata, 7 kali 3, 21 yang satu berkata ngawur 7 kali 3 kau 21, 29 maka terjadilah perdebatan sampai dihitung satu-satu tetap mereka berkata, ini 21, salah dengan angkuhnya yang seorang berkata 29 guru kita ini pernah ngajari, itu aku masih ingat kapan guru ngomong begitu kamu kurang perhatian aku ini loh duduk di depan 7 kali 3 29 jadi perdebatan luar biasa lalu akhirnya yang kedua yang guoblok sombong ngesok ngotot itu berkata begini oke begini saja kita menghadap guru tanya ke guru 7 kali 3 berapa apapun jawaban guru itu yang benar yang pertama berkata yes 7 tapi apa taruhannya yang goblok sombong tolong itu berkata begini kalau sampai aku yang benar kamu dipukul dengan rotan 21 kali sesuai dengan jawabanmu dia berkata oke tapi kalau aku yang benar penggal leherku makanya lebih enak ketemu dengan beruang betina kehilangan anak kalau ketemu dengan orang seperti ini oke penggal kepalamu siapa yang penggal isis sudah beres sudah pengerjaannya kan begitu oke berdua menghadap dua-dua sama semangatnya tapi yang pertama bingung dia berkata ini orang gila ya jelas kepalanya dipotong lalu mereka menghadap gurunya gurunya sangat bijaksana sudah tua lembut kalem orangnya tidak seperti yang kedua terus mereka berkata guru kami sedang bertaruh bertaruh apa kalau sampai dia menang guru aku dipukul rotan 21 kali tapi kalau aku yang menang dalam taruhan dia rela dipotong penggal kepalanya gurunya berkata oke konsekuen semua konsekuen dan kami menghadap guru untuk minta sebuah jawaban jawaban siapa yang benar soal apa tujuh kali tiga guru yang pertama dengan bangga berkata saya jawab 21 yang kedua salahkan guru 29 terus gurunya berkata kalau kamu yang benar jadi penggal ya penggal sedia dia penggal sedia kenapa karena aku gak mungkin salah kalau anda ketemu orang seperti ini anda harus banyak doa dan puasa tapi kalau sampai kamu yang benar oh saya bermurah hati kata si bebal cukup aku minta dia dipukul rotan 21 kali lalu kemudian mereka bertanya mendurut pendapat guru 7 kali 3 berapa kalau anda gurunya jawabannya berapa makanya gak jadi guru tapi sebagian besar takut terjebak dan diam tak bersuara percayalah memang saya mau jebak saudara sebetulnya gurunya berkata aku tahu jawabannya 7 7 kali 3 29 ada yang merasa keadilan dalam hatinya terusik lalu yang bebal berkata yes habis lo dihajar 21 kali pukulan lalu kemudian yang pertama berkata protes guru tidak mungkin seluruh dunia tahu 7 kali 3 21 eh kalian berdua minta jawaban dari aku dan kalian sudah sepakat jawabanku yang benar betul dan aku menjawab ternyata 7 kali 3 29 siap buka bajumu ambilkan rotan kamu harus dipukul 21 kali lalu kemudian dia protes dia datangi gurunya dia berkata guru kenapa guru berkhianat dengan sebuah pengetahuan hebat dimana mana orang tahu 7 kali 3 21 ya aku tahu kenapa guru jawab 29 dan kenapa aku harus dipukul lalu gurunya berkata begini pukulan ini bukan karena 7 kali 3 29 pukulan ini karena kamu goblok berbantah-bantah dengan orang seperti itu jadi aku pukul kebodohanmu aku selamatkan nyawanya yang itu neraka pun kagak mau terima so 7 kali 3 berapa saudara siapa yang jawab 21 angkat tangan siapa yang jawab 29 angkat tangan ada yang jawab 29 masih susah berubah kadang-kadang kita ketemu dengan orang seperti itu itu orang yang akan paling menghabiskan waktu kita mengajak berbantah untuk sesuatu yang tidak berguna tapi intinya orang seperti itu tidak pernah mau berubah saya berdoa semua kita akan jadi orang yang menyukai perubahan dan kita berubah seperti yang Tuhan inginkan bukankah Tuhan mengatakan from glory to glory amen so mari berubah dalam keacaiban Tuhan yang ketiga kenapa orang sebetulnya tidak mau berubah atau apa yang menghalangi sebuah perubahan saya temukan tiga ayat yang luar biasa saya percaya bahwa ini adalah sebuah statement Tuhan bahwa sebetulnya kalau kita sudah mengendap tanda bahwa kita sudah berhenti untuk berubah artinya apa kalau hidup tidak lebih baik di roh di jiwa di tubuh kalau rohmu tidak lebih peka dengan apa yang Tuhan mau kalau jiwamu terus membutuhkan perhatian self-pity-nya kuat cara berfikirnya kekanak-kanaan dan dari tahun ke tahun seperti itu tanda anda sedang dan sudah mengendap sebab kalau kita mengendap artinya kita tidak punya perbaikan apapun dalam hidup kita coba kita akan lihat tiga ayat ini nanti kemudian saya akan minta Ibu Irin berikan tambahan penjelasan luar biasa kalau dia begitu ingin bergabung yang lain tidak tahu jangan mari kita lihat Yesaya nanti setelah ini saya minta Ibu Irin untuk memberikan tambahan informasi soal acara tanggal dua Yesaya dua puluh lima lihat pada ayat yang ke enam Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar masakan yang bergemuk dan bersum-sum anggur yang tua yang disaring endapannya kalau kalau kita punya anggur yang tua itu anggur yang mahal tapi ada yang tetap tidak diingini yaitu apa endapannya apa itu endapan semua kedagingan manusia kita itu endapan perubahan adalah kalau kita membiarkan kita terus disaring sampai tidak ada endapannya begitu ada yang masih mengendap apa yang terjadi Yirimiah fasal yang ke-48 lihat pada ayat yang ke-11 Yirimiah fasal yang ke-48 lihat pada ayat yang ke-11 Moab hidup aman dari sejak masa mudanya dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain tidak pernah masuk ke dalam pembuangan sebab itu ini loh kalau anggur ada endapannya dikatakan sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah di zaman dulu kalau orang menyaring anggur alatnya tidak canggih maka pertama ketika anggur selesai diperas lalu itu ada endapan kotoran kulitnya dan sebagainya itu diambil tapi hanya kotoran yang yang di atas yang bisa diambil lalu kemudian setelah cukup bersih kemudian dituang ke tempayan yang satu dengan saringan biasanya dari kain biasa dan dituang maka saringan itu yang dari kain zaman dulu tidak sebagus sekarang juga masih banyak rongga-rongganya maka akan ampasnya endapannya itu akan ketahan oleh saringan itu dan terus dilakukan berkali-kali sampai hampir-hampir tidak kelihatan bahwa masih ada kotorannya apakah itu artinya tidak ada endapan atau kotorannya tidak pemilik kebun anggur akan tahu bahwa masih banyak endapannya dan kotorannya maka apa yang dibuat ditaruh beberapa hari nah ketika anggur itu mulai tenang endapannya itu mulai turun ke bawah setelah beberapa hari atau mungkin satu dua hari maka diambilkan tempayan berikutnya dan dituang pelan-pelan ketika dituang pelan-pelan jangan sampai endapannya itu ikut anda bisa membayangkan ya dan setelah itu diamkan lagi beberapa hari setelah tenang tidak ada goncangan endapan halusnya turun lagi maka diambil tempayan yang lain lagi dituang lagi demikian dibuat berulang-ulang sampai mereka yakin tidak ada endapan sama sekali nah anggur yang tanpa kotoran tanpa endapan dibiarkan disimpan lama jadi anggur tua yang terbaik tapi kalau ada endapannya sebetulnya itu yang membuat rasa dan baunya tidak ada perubahan dan jadi anggur yang murah saudara sekalian kalau anda ingin jadi berkat buat bangsa-bangsa jadilah anggur tua yang tidak ada endapannya itu yang disajikan Tuhan mengapa orang percaya menghadapi akan proses dalam hatinya seakan-akan tidak selesai karena Tuhan ingin menyajikan kita kepada bangsa-bangsa menjelang Tuhan datang yang kedua kali karena hidup kita bau dan rasanya makin hari akan makin luar biasa amin saudara ayat berikutnya coba lihat sefanya fasal yang pertama sefanya fasal yang pertama ayat 12 dan ayat yang ke 13 sefanya fasal pertama ayat 12 dan 13 pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya itu membuat Tuhan berkata aku akan menggeledah dengan obor dan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dengan dengan kata lain dengerin anda dan saya harus berubah sebab satu hari kalau tidak dirahsia sama Tuhan dia bawa obor dia dirahsia yang dirahsia apa hati dan dia cari yang sudah mengental seperti anggur di atas endapannya semakin anda sudah lama ikut Tuhan semakin anda harus berhati-hati sebab Tuhan ingin anggur yang tua dan yang sedap dan yang utama dia mau semua kita berubah amin lihat lagi pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat apa itu artinya ya ikut Tuhan ya biasa gak ada apa-apa dia gak baik dia gak jahat juga gak ada apa-apa hidup saya begini-begini Pak dari dulu sudah tahunan ya begini itu anggur yang sudah mengental di atas endapannya maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi apabila mereka mendirikan rumah mereka tidak akan mendiaminya apabila mereka membuat kebun anggur mereka tidak akan minum anggurnya jangan pernah letih dengan proses Tuhan dalam hati kita anda harus ingatkan dirimu terus-menerus semua ini membuat endapan hidupku hilang orang yang tidak mau proses dan dia berpikir tanpa itu dia bisa jadi yang terbaik sebetulnya sama dengan orang yang bodoh tadi yang kebodohannya sangat mengerikan saya mau tutup dengan sebetul cerita lagi buat saudara tadi saya berkata saya murah hati dengan anda hari ini saya banyak cerita yang ajaib untuk memberkati hidup saudara ada seorang bos pimpinan perusahaan pemilik perusahaan yang hebat sekali dengan karyawan yang sangat banyak dia punya seorang calon pengganti putra mahkota yang juga sebetulnya sangat diharapkan tapi putra mahkotanya ini adalah tipe seperti itu berkali-kali ayahnya berkata nak kamu harus ke pabrik kamu harus ngurusin karyawan ngurusin produksi kalau kamu ingin mewarisiin dari aku dia berkata buat apa papi nanti aku begitu masuk aku langsung tahu kok gampang itu ngurusin karyawan sistemnya reward and punishment yang berjasa kita beri hadiah yang salah kita beri hukuman itu saja terus kamu ngapain oh aku sekarang lagi main game berkali-kali orang tuanya berkata lu mesti belajar ini ngurus orang banyak gak bisa dia berkata percayalah papi anakmu ini hebat nanti aku buktikan satu kali terjadilah ribut besar antara anak dengan ayah dan akhirnya anaknya berkata oke 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 besok aku langsung ke pabrik aku tunjukkan ke papi betapa hebatnya anakmu ini supaya papi tidak ngerebutin aku terus gak perlu belajar buat apa gampang itu orang tuanya hanya geleng-geleng berkata ya Tuhan punya anak kau kayak begini hari berikutnya si anak datang dia datang tepat di tengah-tengah jam kerja dia masuk semua karyawan tahu wih anaknya bos datang dengan gayanya masuk dan tiba-tiba dia lihat di pintu pabrik itu ada satu orang mainan HP dia lihat ngawur ini orang jam kerja mainan HP pasti lagi pacaran kemudian tidak tanya abcd dia datangi orang ini kamu tidak beres takip ada apa bos ini jam kerja kamu tahu tidak tidak menghormati perusahaan marah sekali kamu tahu disini kami memberi gaji yang besar selainya kami menuntut karyawan kerja dengan benar jam kerja malah main HP di luar begini buah yang di dalam kaget gemetar anak bos berwibawa dia panggil salah seorang di bawah di dalam kamu kesini ini jam kerja kan iya bos kamu puas gak disini kerja puas bos gajimu berapa 2 juta bos setiap bulan denger bener kan 2 juta dia berkata aku pecat kamu sekarang ambil dari duitnya dari kantongnya dia ambil duit 6 juta ini pesanganmu 3 bulan sekarang aku minta kau tinggalkan tempat ini terima dengan gemetar maaf bos keluar berwibawa anak bos bapaknya memperhatikan dari jauh wah anakku beraksi keluar orang ini terbirit keluar terus dia pidato ini contoh buat kalian semua kerja tidak beres pecat uang tidak masalah buat saya terus dia tanya tadi itu dari divisi apa saya minta kepalanya menghadap saya tidak ada yang menghadap sekali lagi saya tanya itu divisi apa dari siapa siapa pemimpinnya gak ada yang menghadap marah dia gebrak-gebrak meja saya minta kalian jujur panggil satu orang lagi kamu tahu dia ya bos dari divisi mana tidak ada bos tidak mungkin semua karyawan dibagi sekian divisi betul bos nah dia divisi mana bukan bos siapa dia maaf bos dia itu tukang es nungguin nungguin gelas itu tadi bos bukan karyawan kita keren kan saudara keren kan keren kan anak bos itu tukang es itu tukang es bingung mimpi apa gue dapat 6 juta siapa yang tahu kita harus berubah saudara amen mari cintai perubahan mari terus berubah berubah ada orang mengatakan cuman dua pilihan berubah atau punah saya berdoa kita jadi umat yang berubah kalau kita berubah anda dan saya mengubah dunia sekitar kita amen mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan nama mintakan blessing Tuhan turun dalam hidup kami Tuhan terima kasih untuk korban anak-anakmu ini setiap barang yang akan kami bagi diberkati Tuhan dan menyentuh hidup 2 juta manusia terima kasih Bapak blessing Tuhan yang kuat turun kami pulang dengan shalom Tuhan di atas kami besok campat kami akan doa dan kami tahu